Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau Kemenko Marves menambah jumlah dokter dan perawat untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Lebih dari 2.000 dokter baru dan 20.000 perawat akan ditraining untuk diterjunkan menjadi garda terdepan menangani pasien COVID. Angka positif COVID-19 yang terus meningkat yang disebabkan oleh varian Delta bisa menyebar lebih cepat 6 kali dibanding varian Alpha. Oleh karenanya, pemerintah merekrut tambahan jumlah dokter dan perawat untuk membantu menangani pasien COVID-19 di seluruh Indonesia. 2.000 dokter dan 20.000 lebih perawat baru lulus akan ditraining untuk diterjunkan dalam penanganan pasien COVID-19. Pemerintah juga telah menambah kapasitas tempat tidur di banyak rumah sakit darurat yang dibuat baik oleh Pemda maupun TNI Polri. Penambahan tenaga kesehatan dokter perawat kami sudah hitung. Seperti dalam slide ini Anda bisa lihat. Jadi tenaga kesehatan semua dipenuhi oleh mahasiswa dokter dan perawat. Kami mobilisasi perawat itu ada 20.000 lebih yang segera dideploy dan mereka ditraining dulu. Berapa hari kemudian dimasukkan dan dipekerjakan. Dan semua administrasi, tempat istirahat, semua sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi kita kerja mobilitas ini. Nuhut menambahkan, meski mobilitas penduduk sudah mulai menurun selama PPKM darurat, namun angka COVID-19 masih akan cenderung naik karena masa inkubasi varian Delta yang bisa mencapai 21 hari. Masyarakat diminta tetap mengikuti aturan PPKM darurat karena varian Delta merupakan ancaman serius. Dari Jakarta, Rizky Ayu, INews, melaporkan.